Allahumma rahmna bilqur'an Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Para pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita melanjutkan pembelajaran kita di surah Yasin ayat yang ke-28 Sebelum kita bahas satu persatu, langkah baiknya kita baca terlebih dahulu A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء Para pencinta Al-Quran disini ada huruf nim yang berharokat fatah Kemudian ada tanda mat, tanda panjang Ini namanya matjaiz munfasil Panjangnya 5 ketukan atau 6 ketukan Contoh Tidak boleh terlalu pendek Terlalu pendek Jadi disarankan tidak seperti Jadi panjangnya 5-6 ketukan Wa maa Anzalna Nunsukun bertemu dengan huruf za'i' Ini namanya ikhfa' hakiki Ikhfa' hakiki Ikhfa' hakiki itu bacaannya samar Kemudian diikuti dengan berdengung Begitu Tidak boleh dibaca Tapi samar Kemudian diikuti berdengung Kemudian disini ada huruf lam Setelahnya ada alif layinah Atau alif bengkong Harokatnya berdiri Ini juga berdiri Ala Begitu Kemudian disini juga ada tanda semacam ini Hi-nya dibaca panjang juga Ala qawmihi Begitu Mimba'dih Nunsukun bertemu dengan huruf ba' Ini dibaca ikhlab Iklab itu cara membacanya Yaitu nunnya berubah menjadi huruf mim Jadi mimba'dih Setelah berubah jadi mim Cara membacanya diikuti dengan berdengung Dengan berdengung Mim Begitu Tidak boleh dibaca Mimba'dih Jadi harus berdengung Mimba'dih Ya begitu Mimba'dih Mimba'dih Juntim Minassama Kemudian disini Sama dengan di depan tadi Hi-nya dibaca panjang Karena ada tanda ini Mimba'dih Begitu Kemudian disini Nunsukun bertemu Jim Dibaca Ikhwak Hakiki Sama yang di depan tadi Nunsukun bertemu Zai Juga Ikhwak Hakiki Bertemu dengan Jim Juga Ikhwak Hakiki Jadi ikhwak Hakiki itu Hurufnya ada 15 Jadi apabila Nunsukun ini Bertemu dengan Salah satu dari Huruf 15 Itu dibaca Ikhwak Hakiki Salah satunya ini Huruf Jim Mimba'dih Tidak boleh dibaca Min Tidak boleh dibaca Min Jadi harus Samar dulu Mimba'dih Kemudian diikuti Berdengung Mimba'dih Ini juga Begitu Nunsukun bertemu Huruf Dal Ini juga Ikhwak Hakiki Ini juga Ikhwak Bacanya Samar Jum Kemudian diikuti Berdengung Jum Begitu Tidak boleh dibaca Jun Tidak boleh Jadi Nunnya harus Dibaca Samar Kemudian diikuti Berdengung Jum Begitu Mim Jum Dim Min Assama Kemudian disini Ada Tanwin Bertemu dengan Huruf Mim Ini dibaca Itugom Di guna Itu Masuk Jadi Tanwinnya ini Masuk Ke huruf Mim Kemudian Disertai dengan Berdengung Contoh Min Jun Dim Tidak boleh dibaca Dibaca Sekalipun Mimnya tidak Bertasjid Ini tidak Boleh dibaca Din Tapi masuk Dim Disertai dengan Berdengung Dim Jadi dengungnya Bisa Tiga Empat Lebih Tiga Tiga Empat Min Jun Din Min Assama Ini ada Ini Asyamsya 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 Itu Alnya Tidak terbaca Alnya Jadi Na Masuk Ke Sin Yang Bertasjid Nas Contoh Min Jun Dim Min Nas Tidak Boleh Nah Dibaca Panjang Walaupun ada Alif Disini Min Jun Dim Min Nas Tidak Boleh Karena Ini Idgom Shamsya Jadi Walaupun ada Alif Dan Lam Ini Langsung Sajana Masuk Ke Sin Yang Bertasjid Min Jun Dim Min Assama Ini Ada Tanda Mat Ini Ada Tanda Dan Bertemu Dengan Alif Atau Hamzah Dalam Satu Kalimat Ini Dinamakan Mat Wajib Muttas Wajib Jadi Mat Ini Panjang Bisa 5 6 Tentukan Contoh Min Jun Dim Min Assama Begitu Kemudian Kemudian Disini Ada Disini Ada Mim Yang Berhara Kata Kemudian Ada Alif Ini Namanya Mat Wabi Disini Ada Nun Tasjid Disini Ada Nontasjid Dibaca Gunnah Musyaddadah Itu Dibaca Berdemu Kun Tidak Boleh Baca Kun Mim Juga Mim Dibaca Gunnah Musyaddadah Apabila Mim Tersebut Sama Dengan Ini Berdasdid Ini Nontasjid Ini Dibaca Gunnah Musyaddadah Itu Tasjid Yang Dibaca Berdemu Dibaca Berkun Kemudian Disini Musyidin Nunsukun Bertemuzai Sama Dengan Ini Dibaca Samar Dan Berdemu Kemudian Yang Terakhir Mat Arif Disukun Berhentinya Panjang Bisa 5 6 Jangan Musyidin Baik Kita Baca Dari Atas Bersama Bismillahirrahmanirrahim Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sadaqallahu Alayhi Alayhi Alayhi